Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau buat video Tentang Buku yang saya dapet Dari istri saya Ya usah aja membelikan Buku ini untuk saya Agar bisa lebih Tahu tentang dunia Youtube, dimana buku ini Dikarang oleh Om Deddy Korbuser Sebenarnya saya dari dulu pengen beli Cuma belum sempat Dan kebetulan dibeliin Oke, buat istri saya Terima kasih banyak Kesan pertama sih Untuk Buku ini Bagus sih Soalnya banyak gambarnya Satu hal yang Bikin Saya suka Yaitu Banyak Apa namanya Ada beberapa Metaeri Yang memang benar-benar Membuat saya itu Apa namanya Kesalahan Dalam membuat video Di Youtube itu Apa ya Intinya Dari Dari buku ini Begitu banyak penjelasan Mengenai dari Ketakutan kita menjadi Youtuber Nah, salah satu Ketakutan yang Saya dapat Dalam membuat video di Youtube Itu adalah suara Suara saya itu Tidak sama dengan Apa yang saya omongin Maksudnya Pendengaran saya Yang Biasa Sama yang direkam itu Kok beda gitu loh Nah Dia itu ada di Poin Poin ini nih Bro Ini daftar isinya Fear of Of rejection Plus voice Halaman 26 Bentar Tahan Halaman pertama Yaitu Ini Penjelasan Penjabaran Tentang Sejarah Youtube Oke Sejarah Youtube Ini kebanyakan Nah, ini Ini Fear of the Fashion voice Nah, ini Diceritain Ini dia Banyak yang takut Karena penampilan Dan suara Tidak memadai Untuk direkam Memang Secara alaminya Orang tidak Lihat jelek Apalagi banyak Yang masih Menganggap Youtube Sama dengan TV Benerkan Tentang berpenampilan Menarik jelek Suara yang bagus Tapi jangan lupa Banyak orang Tergantung Nah Yang faktanya Ini adalah Ada suatu Pertanya atau tidak Bahwa manusia Tidak pernah mendengar Suara sendiri Nah, ketika Sedang berbicara Ketika kamu Berbicara Suara yang kamu Dengar berbeda Dengan suara Yang didengar Oleh lawan Bicaramu Karena suaramu Sudah melewati Banyak alat canggih Cipatuh Hingga yang keluar Dari mulut Terdengar berbeda Ini Ini yang saya Makanya setiap Bikin video Tidak ada suaranya Ini Pengaruh disini Saya bikin suara Kayaknya Kok aneh gitu loh Tidak enak banget Didengar suara sendiri Itu tidak enak Makanya Makanya Mayoritas Makanya Back sound Doang Karena ini Nah Tau Pernah mendengar rekaman Suara kamu Pasti ada Rasa terkejut Atau Minimal Ada perasaan Bahwa itu Bukan seperti Suara kamu Nah ini Ini yang bikin Bikin saya Jeding Tidak ada suaranya Di setiap video Tidak ada suaranya Tuh gini Jarang ngomong ya Gara gini Untuk kedepannya Insya Allah Selalu open mic Aja lah Walaupun suaranya Saya Tidak enak Memang kayak gini Suaranya Oke Dari sini Biasanya muncul Rasa tidak Percaya diri Nah ini Ini yang bikin Saya tidak Percaya diri Buat video Itu gitu Doang Ditambahkan lagi Ketika penimpalan Kita tidak Seperti yang diharapkan Ketika direkam Nah ini Ini memang Benar-benar Perlu di Masa kan Tiap kali Bikin video Itu loh Video Kalau kemana Gitu Udah kucel Udah apa ya Karena gitu Ini kata kuatan Kedua yang menghalangi Untuk kamu Memulai membuat video Padahal Youtube Bukan bicara Bagaimana suaramu Atau penampilanmu Penampilanmu Tapi bicara Mengenai konten Kalau kontenmu menarik Orang tidak peduli Dengan pada penampilanmu Oke Untuk kali ini Cukup menginspirasi Kira saya itu Ya jadi minder Gara-gara gitu Satu Satu Itu suara Kedua ya Penampilan Kalau Makanya Ya Makanya mohon maklum Kalau video saya Yang sebelum-sebelumnya Mbebanyak Ya sedikit open mic Gitu loh Sedikit open mic-nya Kebanyakan back sound-nya Ya Intinya Makanya kurang jelas Insya Allah Kedepannya Saya mulai Mencoba Buat video yang lebih Apa Lebih Ya lebih 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 Inspirasi Oke Yang ke Selanjutnya Yaitu Apa ya Namanya ya Ini Ini skip aja dulu Skip Skip Oke Menjaga kita untuk Tidak menjadi Youtuber Next itu Adalah Next adalah Membadik curug Apa namanya ya Bahasa ini Tempat kamu untuk Dikenali banyak orang Patannya penting Jadi Intinya Mak Passion kita itu Apa gitu loh Yang di youtube Maksudnya Kalau misalnya kita Youtuber Di game Ya game Game aja gitu Terusnya random Nah yang saya Yang terjadi Yang video Yang saya buat Itu Masih banyak Yang random Dari main game Game Review Terusan Kayak Bikin-bikin Apa namanya Tutorial Kayak gitu Jalan-jalan Nah Ini dijelasin Youtuber adalah Youtuber yang Membuat video Apa aja Trending tampak Terkaitan dengan Nice Sehingga ketika Orang mengunjungi Youtube channelnya Orang kebingungan Misalnya Ia bingung dong Video joget Etat herangkan Pada video awalnya Besoknya Memproduksi video Review Squishy Besoknya lagi Tiba-tiba Video main game Ini sama sekali Dia membentuk Nice Yaitu Passion kita Passion kita itu Di youtube Itu buat apa Sih gitu loh Piawer akan bertanya Orang ini Youtuber Semacam apa Youtuber Dancer kah Review Main kah Atau game Mungkin itu aja Intinya Saya banyak Dapat banyak Inspirasi Dari Buku ini Bukunya Om Deddy Untuk Ya pokoknya Terima kasih banyak Buat Om Deddy Karena Sudah mau Membuatkan Sebuah buku Yang penjelasannya Memang benar-benar Jelas Dan membuat Saya banyak Inspirasi Dari buku ini Oke Terima kasih Om Deddy Mungkin itu aja Video kali ini Kurang landa Lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Thanks Ya Bye Thank you Bye selamat menikmati